Assalamualaikum, hari ini kita akan coba buat kaca bulat estetis yang low budget jadi ini kira-kira harganya kalau udah beli jadi Rp. 300.000-400.000 tergantung bahan nah karena kita buat sendiri, budgetnya cuma Rp. 150.000, bahannya apa aja? yang pertama, tampah bambu, ini tuh harganya disini Rp. 20.000, ukurannya 50 cm yang kedua, kita beli kaca bulat, nah ini kaca bulat pesan sendiri disini di pekan baru, sekitar Rp. 100.000 pesan kacanya di toko pengrajin kaca terus yang ketiga, ikat pinggang dari bahan kulit sintetis ini harganya satunya Rp. 10.000, kita beli dua yang terakhir ada cat pillows, kami punya warna hitam, kebetulan ada di rumah teman-teman bebas, boleh warna apa aja, warna alami juga boleh sekarang masuk ke bonus pengacatan nah kami cuma cat bagian pinggir dan sedikit bagian dalam terus bagian belakang kita cat full, biar kalau dibalik kacanya warnanya bagus gitu merata sekarang ke proses pemasangan tali nah tali yang ini ikat pinggangnya, kan ada dua kita sambungin dulu, terus agar rapi bagian ujung-ujungnya yang lewer itu di lem pakai lem boleh lem tembak, lem apapun boleh sekarang saatnya memasangkan tali pinggang pada tampa awalnya saya pakai lem untuk menghubungkan tali dengan tampa tapi karena merasa kurang aman, kurang kokoh jadi saya paku dengan paku kecil tanpa dengan tali pinggangnya setelah tali terpasang sempurna saatnya pemasangan yang paling penting pemasangan kaca pada tampa nah ini awalnya aku pakai lem kaca kayak gini tapi ternyata lem kaca tuh gak nempel sama sekali gak bisa nempelin kacanya ke tampahnya akhirnya aku pakai lem tembak dan ternyata lem tembak ampuh banget ini dia hasilnya semoga terinspirasi selamat menikmati